Saat kondisi sedang susah, padahal tidak terlintas, kenapa tidak dijual saja bukunya begitu? Ya, sebelum ayah meninggal, pernah kakak Mertia dipanggil. Terus, karena kan H.B. Yassin bukunya juga sudah dijual begitu. Kemudian ditekel oleh Ali Sadikin kan. Nah, terus Mohd. Yamin bagaimana bukunya. Jadi waktu itu kakak Mertia bilang, kita tidak akan menjual. Karena itu menjadi seperti rohnya ayah gitu. Jadi ayah pergi, tapi rohnya ayah harus ada di sini. Jadi kita anggap ini sebagai kecintaannya ayah. Jadi hobinya ayah buaca buku yaudah.